Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang konsep tunadaksa apa aja sih di dalam konsep tunadaksa itu yang pertama ada pengertian tunadaksa yang kedua ada klasifikasi anak tunadaksa yang ketiga ada karakteristik anak tunadaksa yang keempat ada permasalahan yang dihadapi anak tunadaksa dan yang kelima adalah kebutuhan anak tunadaksa sekarang saya akan menjelaskan pengertian anak tunadaksa anak tunadaksa atau lebih dikenal sebagai anak yang memiliki kelainan fisik ini memiliki arti kelainan yang terjadi pada satu atau lebih organ tubuh tertentu biasanya diakibatkan oleh suatu keadaan pada fungsi fisik di dalam tubuhnya sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal kebanyakan terdampak pada alat motorik tubuh misalnya otot, tulang, sarap, bisa juga otak kita masuk pada klasifikasi anak tunadaksa klasifikasi anak tunadaksa dibedakan menjadi dua yang pertama ada anak tunadaksa dilihat dari faktor-faktor yang menyebabkan kelainan dan yang kedua ada anak tunadaksa yang dilihat dari sistem kelainannya lanjut masuk ke contoh dari anak tunadaksa ditinjau dari faktor-faktor yang menyebabkan kelainan kelainan dibedakan atas yang pertama ada kerusakan otak yaitu jenis cerebal palsi yang kedua ada kerusakan pada sunsun tulang belakang atau medula spinalis yang ketiga ada cacat bawaan atau kongenital abnormalitis yang keempat ada infeksi yang kelima ada gangguan metabolisme yang keenam ada kecelakaan yang ketujuh ada penyakit yang progresif yang keelapan ada tunadaksa yang tidak diketahui penyebabnya masuk ke klasifikasi anak tunadaksa dilihat dari sistem kelainannya disini contohnya yang pertama ada kelainan pada sistem cerebal atau cerebal system disorder yang kedua ada kelainan pada sistem otot dan rangka muskula skeletal system lanjut kita ke karakteristik anak tunadaksa karakteristik anak tunadaksa itu terdiri dari empat yang pertama adalah karakteristik kognitifnya menurut ajis tahun 2015 kondisi ketunadaksaan sebagian besar menimbulkan kesulitan belajar dan perkembangan kognitif untuk anak tunadaksa sendiri yang kedua ada karakteristik sosial emosi anak tunadaksa mayoritas mengalami perasaan-perasaan negatif seperti rendah diri yang akhirnya berujung pada pikiran negatif dan berpengaruh ke sosial emosinya yang lebih sensitif namun tidak semua anak tunadaksa memiliki emosi yang negatif atau pikirannya negatif ada juga anak tunadaksa yang memiliki pikiran sosial emosi yang positif yang ketiga ada karakteristik fisiknya anak tunadaksa mengalami hambatan dalam sistem gerakan yang empat ada karakteristik bahasa atau bicara untuk anak tunadaksa khususnya pada serebal palsi dia memiliki kesulitan dalam artikulasi bahasanya atau bicaranya bermasalahan yang dialami anak tunadaksa bermasalahan yang dialami anak tunadaksa ada beragam dikarenakan hambatan yang dialami sistem gerak atau mobilitas maka kemampuan untuk berperan aktif dalam kegiatan sehari-hari menjadi terganggu seorang dikatakan anak tunadaksa jika kondisi fisik atau kesehatan menganggung kemampuan-kemampuan anak untuk berperan aktif dalam kegiatan sehari-hari sekolah ataupun di rumah beberapa ciri anak tunadaksa yaitu terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau lebih kecil dari biasa mengalami kesulitan dalam gerak dari beberapa ciri tersebut anak tunadaksa pasti memiliki masalah baik fisik fisikis maupun sosial beberapa masalah yang terjadi pada anak tunadaksa yaitu fisik masalah fisik yang terjadi pada anak tunadaksa dapat berupa kelompuhan anggota gerak atas bawah atau pada otot-otot penegak tulang punggung yang biasa terjadi sebagian atau keseluruhan masalah lainnya yaitu gerak yang lumpuh lebih pendek dari yang tidak lumpuh kaku sendi atau kontraktor yaitu sendi yang tidak dapat digerakkan ditepuk atau diluruskan sebagian atau seluruhnya ada pula terjadi perubahan bentuk pada panggul dan tulang punggung 2. sosial emosi reaksi masyarakat terhadap kelainan ATD sangat bervariasi pada umumnya lebih banyak kecenderungan bernada negatif reaksi masyarakat yang negatif ini sudah tentu dipengaruhi oleh pandangan mereka bagaimana menilai ATD 3. pendidikan masalah pendidikan anak tunadaksa akibat kelainan bawaan akan mengalami hambatan oleh karena alat yang dimaksud mengatasi kekurangan berupa protesa 5. kebutuhan tunadaksa 1. kebutuhan komunikasi 2. kebutuhan mobilisasi 3. kebutuhan ADL 4. kebutuhan sosial 5. kebutuhan psikologis 6. kebutuhan pendidikan 7. kebutuhan kekaryaan atau pekerjaan perkenalkan nama saya Kalisa Rasulina disini saya akan menjelaskan hambatan dan kebutuhan pembelajaran anak tunadaksa yang pertama hambatan pembelajaran anak tunadaksa hampir tidak ada hambatan dalam pembelajaran tunadaksa hanya saja ada beberapa anak tunadaksa yang mengalami kesulitan belajar itu dikarenakan adanya kelainan otak sehingga fungsi pikiran terganggu dalam kurung persepsinya selain itu anak tunadaksa mempunyai masalah dalam geraknya sehingga pada pembelajaran pendidikan jasmani perlu dilakukannya modifikasi agar anak tunadaksa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut selanjutnya saya akan menjelaskan kebutuhan pembelajaran tunadaksa ada 3 hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh guru sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas yang pertama keluasan gerak berkaitan dengan akses menuju gedung sekolah ruang kelas dan fasilitas sekolah lainnya yang kedua latihan keterampilan menolong diri hal ini berkaitan dengan aktivitas mereka sehari-hari baik di sekolah rumah maupun di lingkungan umum yang ketiga kebutuhan fisiko sosial kenalkan nama saya Nadia Rahmah NIM 1810-1273-2008 dari kelas A02 disini saya akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani dan gerak kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas kesehariannya tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan sisa tenaga untuk melakukan aktivitas lain menurut Kalik dan Maksum kebugaran jasmani dan gerak terbagi menjadi dua yang pertama adalah health related fitness atau kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan yang kedua adalah skill related fitness yang berhubungan dengan keterampilan yang pertama kemampuan yang berhubungan dengan kesehatan itu ada daya tahan kardio respirasi kekuatan otot daya tahan otot dan kelenturan yang kedua ada kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan terbagi menjadi enam ada kecepatan kelincahan koordinasi keseimbangan daya ledak dan kecepatan reaksi faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani negara adalah masalah kesehatan masalah gizi latihan fisik dan faktor keturunan kenalkan nama saya Indah Putri Pratiwi NIM 181012732009 disini saya ingin menjelaskan keterampilan dan pola gerak dasar menurut Goodway dan Robinson keterampilan gerak dasar merupakan ABC dari gerak agar anak dapat belajar membaca mereka harus mengenal huruf menghubungkan kata serta awalan dan akhirat untuk menjadi sebuah kalimat untuk anak bisa belajar bergerak mereka meski mesti mengenal keterampilan gerak dasar untuk pola gerak dasar sebagaimana yang dikemukakan harap bahwa gerak perumakan gerak yang iseren yang membentuk dasar-dasar untuk keterampilan yang kompleks yang pertama keterampilan lokomotor keterampilan lokomotor ini didefinisikan sebagai keterampilan berpindah individu dari satu ke tempat yang lain keterampilan lokomotor ini contohnya seperti berlari cepat mencongklak meluncur dan melompat yang kedua adalah keterampilan non-lokomotor atau disebut dengan keterampilan stabilitas atau stability skill yaitu gerakan-gerakan yang dilakukan dengan gerakan yang memerlukan dasar-dasar penyangga yang minimal atau tidak berpindah tempat misalnya gerakan berbelok-belok menekuk dan mengayun yang ketiga adalah keterampilan manipulatif yaitu keterampilan yang melakukan pengendalian atau kontrol terhadap objek tertentu terutama dengan menggunakan tangan dan kaki nama saya Nadia Rahmat tim 18101272218 dari kelas A02 disini saya akan menjelaskan sedikit mengenai aktivitas individual dan aktivitas kelompok yang dapat dilakukan anak tunadaksa dalam pendidikan jasmani adaptif ada pun hal-hal yang dapat dilakukan anak dalam aktivitas individual yang pertama mengamati dan curah pendapat terhadap topik yang dibahas yang kedua mengerjakan latihan atau tugas menjelesaikan masalah atau kasus kemudian ada yang ketiga ada menyimpulkan materi dalam kegiatan pembelajaran dan melakukan refleksi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak yang didapat dari pembahasan yang telah dipelajari sebelumnya ada pun aktivitas kelompok yang dapat dilakukan anak seperti mendiskusikan materi pembelajaran bersama teman-temannya bertukar pengalaman atau sharing dalam melakukan latihan menyelesaikan masalah atau kasus atau windows shopping serta mempresentasikan dan membuat rangkuman dari hasil diskusi kelompok tersebut sekian terima kasih penjelas adaptif adalah penjelas khusus atau yang didefinisikan sebagai suatu sistem penyampaian pelayanan yang konferensif konferensif itu menyeluruh yang dirancang untuk mengidentifikasi memecahkan masalah ranah psikomotor anak kemudian penerapan pendidikan jasmani adaptif dilihat dari metode model pelajar strategi olahraga yang memerlukan penyesuaian dari kelemahan kebutuhan potensi atau diusarkan pada hasil asman anak itu sendiri sehingga dari hasil asman kita bisa menentukan kegiatan yang bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhannya ada beberapa modifikasi yang diterapkan dalam pendidikan jasmani adaptif bagi anak dengan tunadaksa yang pertama modifikasi peraturan permainan contohnya volley ketika bermain volley kalau di volley umum ketika service pertama maka tidak boleh melakukan block di volley untuk anak berkebutuhan khusus boleh dilakukan blocking ketika service pertama yang kedua modifikasi cara permainan modifikasi sarana dan prasarana yang digunakan anak kuda naksa yang mudah misalkan rodanya dimodifikasi menjadi roda tiga dan pedal pengayuhnya berada di kedua rodanya dibantu dengan sisa alat gerak yang ada yaitu tangan kemudian yang terakhir modifikasi waktu permainan modifikasi waktu permainan sangat penting karena seperti yang kita tahu dengan adanya hambatan maka durasinya mereka lakukan agak lebih lambatan dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati